Hai, I'm Isnu Kumoro, and welcome back to my video. Dan di video kali ini, saya ingin cerita mengenai Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan hal pertama yang saya suka dari smartphone ini adalah Galaxy AI-nya. Galaxy AI di sini sebenarnya menurut saya cukup menarik, karena ini adalah hal yang belum pernah ada dibandingkan Samsung Galaxy sebelumnya. Jadi, adalah hal yang benar-benar baru, atau kalian bisa bilang, ini adalah smartphone AI pertamanya Samsung. Dan bisa ngapain aja, di sini kalian bisa melakukan yang namanya photo assist, atau edit-edit foto, dan juga bisa melakukan generatif AI, di mana kalian bisa mengisi bagian kosong dari sebuah gambar. Dan juga kalian bisa melakukan yang namanya circle to search with Google, di mana kalian bisa melakukan searching lewat Google, hanya dengan gambar dan caranya tinggal melingkari area yang ada di gambar tersebut. Dan hal terkait AI yang juga saya suka, yaitu adalah web assist, di mana kalau kalian menemukan sebuah artikel di internet, dan pengen melakukan perangkuman atau merangkum isi artikel tersebut, kalian bisa melakukannya dengan mudah sekali. Dan hasil rangkumannya ini juga bisa di-copy lagi ke Samsung Notes, dan ini memudahkan terutama buat kalian yang pelajar, mahasiswa, atau mungkin karyawan yang butuh mencari referensi sumber informasi baru melalui internet. Dan yang saya suka berikutnya adalah kameranya. Kalau ada yang bilang kameranya ini antara generasi sebelumnya, dengan S24 Ultra ini mirip-mirip, menurut saya jawabannya enggak, karena hasilnya benar-benar signifikan berbeda. Ini saya ada beberapa hasil foto dan video yang saya ambil di sebuah acara musik, dan kalian bisa lihat, ini hasilnya kalau di kondisi gelap memang, ya agak-agak creamy, karena noise reduction-nya bekerja sangat keras, tapi kalau kondisi cahaya cukup, ini terlihat sekali detailnya yang menurut saya cukup bagus dibandingkan generasi sebelumnya, dan juga audionya yang cakep banget. Akhirnya ku sadari Bila diri ini Telah masuk dalam permainanmu Khususnya untuk perekaman video, saya suka banget sama perekaman videonya, karena audionya pun menggunakan audio eksternal maupun enggak, hasilnya oke. Ini lagi pakai audio eksternal, menggunakan DJI Mic 2, dan hasilnya seperti ini. Karena kalau audionya enggak pakai microphone, hasilnya tuh kayak gini. Jadi agak berisik ya. Dan lagi yang saya suka dari perekamannya ini adalah... Dan juga untuk resolusinya, ini bisa merekam dengan resolusi yang juga tinggi. Ini bisa sampai 8K 30fps. Meskipun sejujurnya saya tidak menggunakan 8K 30fps untuk perekaman, Full HD atau bahkan UHD atau Ultra HD itu udah cukup buat saya. Tapi kalau kalian pengen lebih, ini bisa sampai 8K 30fps. Dan untuk performa, ini menurut saya juga oke, karena ini ditenagai Snapdragon 8 Gen 3. Dan itu adalah yang terbaru dari Snapdragon, jadi jelas yang paling powerful. Dan kalau kalian ngecek secara detail mengenai suhu dan kepanasannya, ini katanya diklaim memiliki vapor chamber 1,9 kali lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Saya sebenarnya belum ngejajal untuk main game, karena saya jarang main game di smartphone. Tapi kalau kalian ngejajal ini untuk merekam video gitu misalkan, itu kalian akan berasa kalau ini tidak sepanas generasi sebelumnya. Karena di generasi sebelumnya mungkin terasa lebih hangat, di sini lebih adem. Dan ketika merekam video, FYI buat teman-teman, itu display-nya nyala, kameranya nyala, kemudian juga mikrofonnya juga nyala, dan ini juga memprosesing. Artinya, itu sebenarnya lebih makan daya, makan resource ketimbang main game. Lalu kalau ditanya, apa sih sebenarnya yang saya nggak suka dari smartphone ini? Well, sebenarnya bukan nggak suka, tapi saya bingung. Karena sampai sekarang, itu belum ada software update. Tidak seperti biasanya, di mana Samsung itu akan menggembar-gemborkan software update ke smartphone barunya. Ini entah kenapa software update-nya agak lebih lambat gitu, yang membuat saya bertanya-tanya, apakah memang bug-nya itu sedikit? Atau memang Samsung tidak menyadari adanya bug di smartphone ini? Karena saya menemukan beberapa bug yang sebenarnya tidak cukup mengganggu, tapi ada. Jadi, ya, saya bingung kenapa software update-nya belum ada. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silakan di-share ke teman-teman kalian. Dan ini adalah, ya bisa dibilang review singkat saya, tentang Samsung Galaxy S24 Ultra. Semoga kalian suka dengan videonya. Sampai ketemu di videonya Wistokumoro berikutnya. Dadah!